Terlalu meremehkan mereka, dan jangan juga terlalu mendiskriminasikan. Saya sih, saya kurang bisa menerima gitu. Terlihat sama manusia sih, kita juga gak masalah ya. Terlalu mengeksploitasi untuk apakah waria seperti apa, itu juga mendidik apa enggak juga kayaknya. Kalau menurut gue sih, pokoknya jangan terlalu dieksploitasi lah. Takut, menyeramkan. Buat saya, biasa aja ya, kalau ketemu waria gak ada yang aneh. Itu salah, salah. Kayaknya udah diberi jantinannya lelaki, kenapa mau ubah menjadi wanita kan? Itu kayaknya melanggar peraturan alam. Apa yang harus dilakukan kepada mereka? Mungkin counseling, ataupun dirotan aja. Tadi ada yang bilang, jangan berkeliaran. Kucing kali ya, berkeliaran ya. Oke, kita tidak bisa menafikan bahwa ada kekhawatiran dari keluarga-keluarga Indonesia misalnya. Melihat, aduh, kalau tayangan dengan style seperti itu, ini akan membuat jadi lifestyle, menjadi apa namanya, diikuti. Sebagai soal, ada Bang Ade Armando di sini, mantan anggota KPI, pengamat media. Ini sebenarnya pandangan kekhawatiran terhadap pengaruh tampilan yang mencerminkan kehidupan waria itu, seberapa mengancam bagi keluarga Indonesia? Pertama-tama, seharusnya memang tidak ada kekhawatiran ya. Walaupun seperti yang kita lihat tadi, memang masyarakat pada dasarnya bisa dibilang jahat ya. Kita ini sebetulnya jahat terhadap rekan-rekan kita ini. Karena sebetulnya yang mereka minta kan sederhana ya. Terima kami apa adanya. Mereka tidak minta uang, tidak minta pujian-pujian. Tapi kemudian seperti yang tadi dikatakan ya, ada kalangan yang menganggap ini harus dibersihkan dari kalangan waria misalnya. Atau menertawakan. Ketika mereka berjalan, saya rasa kalangan waria itu salah satu kalangan yang paling diperlakukan secara tidak beradab ya di masyarakat kita yang sebetulnya beradab. Tentang terhadap perlakuan kekerasan juga? Bisa kekerasan, artinya kekerasan verbal seperti kita meneriakan kata banji-banji gitu ya. Itu jahat ya. Dan salah mereka apa sih sama kita? Sebetulnya kan begitu. Dan sama keluarga-keluarga yang khawatir dengan kalangan waria, saya tanya deh. Memang apa yang diakibatkan oleh kehadiran mereka dalam masyarakat kita? Kan tidak ada sebetulnya. Nah jadi sebetulnya... Kalau kekhawatiran semakin besar tayangan itu yang, maaf nih ya Mbak Merlinda ya kan, kalau sekarang ini ada semacam trend. Kalau semakin banji semakin laris acaranya. Kalau semakin banji semakin rame acaranya gitu kan. Nah kekhawatiran itu beralasan nggak bagi keluarga Indonesia bahwa akan ditiru? Mungkin ada sebuah logika bisnis yang salah. Yang menyebabkan kemudian media televisi mengeksploitasi hal-hal yang bisa membuat kita mentertawakan lebih lanjut. Jadi bukannya membuat kita lebih bisa menerima dan menghormati dan mengapresiasi. Yang terjadi adalah betul-betul bahan lelucon. Jadi kita tertawa bersama waria musti ya. Bukan mentertawakan waria. Dan itu yang dilakukan oleh media masa. Saya harus ingatkan bahwa media masa bisa punya peran yang sangat negatif dalam hal ini. Ya, terima kasih banget deh. Dan sebenarnya Mbak Melin sendiri sadar betul ya bahwa bukan itu sebagai aktivis waria. Bukan itu tujuan untuk menjadi waria. Ditertawakan, diejek dan dihina. Sedikit aja Mbak Kassandra. Ada kekhawatiran dan itu sebuah kenyataan di lingkungan masyarakat kita. Kenapa kita bagaimana menjelaskan begitu ya bahwa banyak ibu-ibu atau keluarga begitu khawatir bahwa ini bisa menjadi bagian yang ditiru atau menular padahal ini bukan penyakit. Bukan penyakit. Jadi nggak mungkin bisa menular. Yang jelas faktor etiologi itu berbeda. Bisa lihat ada yang memang murni transseksual. Ada yang memang memanfaatkan hanya untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, apapun alasannya. Sekali lagi bahwa mereka juga manusia. Tentu saja kita perlu untuk bisa menegakkan suatu pemahaman yang seperti tadi kata Mas Ade. Untuk tidak melakukan diskriminasi kepada mereka. Mereka juga bisa berprestasi dan mungkin lebih baik kita lihat prestasi itu daripada mencari cacat dan celahnya. Terima kasih Mbak Kassandra. Kami kembali sesaat lagi. Komando latihan pertempuran. Emang gue mau ditempurin. Ya ampun. Gue sih lihat orang itu pada pegang-pegang pistol di situ. Boduk gitu kan. Hari pertama gue nggak tahu hari-hari besok gue bisa melanjutin apa. Nggak, sumpah. Jiwa raga kami. Kok nggak ada ini sih, Pak? Nggak ada bantal guling. Ini bantalnya ya? Apa? Ini bantalnya. Baru beli. Harganya berapa tuh, Mbak? Baru beli. Kok tahu sih? Kiwi. Kiwi kanan. Kiwi. Aku si Lopes. Sampai lagi ikat. Aduh, sumpah. Dia takut. Tadi aku mau ambil kamu. Tapi mana aku ambilnya jeruk. Maafin ya, helmku. Kupas secara tajam. Setajam. Lati. Silet. Ya, itulah salah satu yang ikut berperan di Bimen. Dia akan jadi sahabat Rosie malam hari ini. Dan dia akan membawa sang ibu yang begitu spesial buatnya. Saya panggilkan dulu dengan nama-lamanya. Raden Maulana. Ibu Halimah. Ibu Halimah. Dan? Ajeng. Oh, Ajeng namanya sudah. Terima kasih. Terima kasih, Jeng. Malam ini kamu favorit. Begitu paling sering ditepukin. Ibu Halimah. Terima kasih sudah datang. Sini, bu. Dekat aku, bu. Ya, kita boleh tepuk tangan Ibu Halimah dan Ajeng. Nah, ini panggilannya Miss Ajeng. Ya kan? Ajeng dari nama Raden. Raden. Oke. Ajeng. Iya. Jadi, gimana rasanya? Apa? Saat ini perasaanmu gimana? Saat ini ya lega lah. Lega ya? Lega kenapa? Lega karena keluarga bisa menerima. Terus masyarakat juga udah tahu sendiri. Aku orang kampung ya. Kalau biasanya di kampung kan orangnya lebih comel-comel. Sering biasanya kalau jalan... Enggak rancong. Kalau di jalan itu ajeng kalau lewat gimana? Tadi apain nama orang? Enggak sih. Sekarang kan udah pewong. Kalau zamannya dulu... Aku sih kata temanku dulu belum berani... Memberanikan diri untuk berpakaian seperti perempuan. Oh, pewong tuh perempuan? Iya. Masih agak lekong-lekong gitu gimana? Jadi...